Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya. Nah, pada episode kali ini, gue akan membahas mengenai catcalling. Nah, catcalling itu apa sih? Jadi gini, misalnya kalian jalan di suatu jalanan, terus tiba-tiba kalian itu dipanggil atau gak disiul-siulin, atau gak ucapkan salam, tapi intension atau tujuannya adalah untuk menggoda dan kalian merasa gak nyaman, itu termasuk catcalling. Gue akan cerita tentang experience. Sebenarnya bukan gue yang mendapatkan treatment catcalling ini. Dulu, waktu gue kecil, kalau gak salah itu 5 tahun. Gue jalan sama kakak gue, kakak gue itu beda 9 tahun dari gue, jadi maybe 14 tahun lah, 14-15 tahun. Kita ke toko buku. Nah, di jalan menuju toko buku, itu tuh siang dan terang-menerang. Itu ada sekelompok anak-anak remaja, itu kayaknya lebih tua 3 atau 4 tahun dari kakak gue waktu itu. Jadi umurnya masih 20-an, anak-anak yang nongkrong di jalanan. Kemudian dia godain kakak gue, misalnya kayak, Assalamualaikum, pulang kemana, eh itu anaknya ya, ini apa gitu. Dan gue di saat itu tuh ngerasa, wih gue aja waktu kecil itu aja, kayak gue udah ngerasa gak nyaman, apalagi kakak gue waktu itu ya. Sebenarnya sering terjadi ini di masyarakat, jadi kayak ini bukan hal yang gak lazim ya, ini sangat-sangat lazim terjadi. In fact, kayak gue kemarin nanya di followers Instagram gue, kayak pernah gak sih kalian mengalami catcalling? Ya, rata-rata yang menjawab tuh emang pernah ya, karena, nah especially cewek, kalau cowok sih agak jarang, tapi tidak meletuk kemungkinan cowok juga pernah ngerasainnya. Tapi majority yang merasakan adalah cewek. Dan terus gue tanya lagi, apakah mereka tahu, ya cewek-cewek ini tahu bahwa si catcalling itu tuh sebenarnya tindakan pelecehan atau verbal harassment. Nah, pas gue tanya, ternyata hampir setengahnya itu, mereka gak tahu kalau ini termasuk harassment. Jadi kayak mereka merasa, ya maybe orang-orang cuma iseng doang sih, tapi mereka tuh emang merasa itu sangat mengganggu mereka, tapi mereka gak tahu kalau ini termasuk verbal harassment. Nah, sayangnya ketika kita lihat instrumen hukum dari KUAP dan lain sebagainya di Indonesia, itu tidak menjadikan catcalling ini sebagai tindakan harassment atau pelecehan. Jadi tindakan pelecehan di Indonesia itu cuma berpaku pada pelecehan secara fisik. Majority-nya pelecehan secara fisik. So, I think we need to look at that more, karena tindakan dari pemerintah ataupun stakeholder adalah cuma untuk perempuan harus melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi dampak negatif dari catcalling tadi. kalau misalnya dia masih catcalling talk, tidak ada kekerasan fisik, and it seems like it's fine. Tapi sebenarnya kan itu tidak, harusnya tidak terjadi. Pengen gue highlight adalah, gini, ada beberapa yang, apa namanya, yang DM gue kayak nge-share cerita dia tentang catcalling ini. Ini yang sih sebenarnya cerita yang menurut gue sangat-sangat tragis ya. Ini jadi gini, ini gue bacain ya. Ini ada salah satu orang yang menulis gini, pernah kak, malah sering. Dia bilang dia pernah dan sering di catcalling. Apalagi serem pas SD dulu, pas kelas 4. Aku dulu sering main ke rumah temen yang agak jauh dari rumah, tapi jalan kaki sendiri atau naik sepeda sendiri gitu. Eh, pertamanya cuma dipanggil dari jauh, dek-dek mau kemana. Nah, sampai-sampai dua orang bermotor, itu malah nyamperin, terus malah nanya yang gak layak-layak. Misal, dek, udah tumbuh rambut belum yang bawah? You know that, rambut yang mana ya? Ini, bayangin loh, ini anak kelas 4 SD, udah di-treatment kayak gitu, maksudnya kayak di-treat kayak gitu, dengan pertanyaan yang dia sendiri, si anak SD ini sendiri tuh gak tau waktu itu. Dan ini sangat inappropriate sih, dan sayang sekali masih terjadi di Indonesia. Terus kemudian ini, sering banget yang terjadi gini, tiba-tiba dia udah pake hijab, terus di catcalling misalnya kayak, Assalamualaikum, Uhti mau kemana. Ya, sebenernya sih, kalau misalnya intensinya adalah emang salam tok, ya menurut gue fine-fine aja. Tapi ketika salam itu ada maksud di belakang salamnya, yaitu dengan maksud untuk menggoda, ataupun membuat orang itu uncomfortable, kalau menurut aku ini termasuk catcalling. Ini terjadi di jalanan yang kosong, yang termasuk kosong, ini dia hanya cewek yang pulang les, terus dia jalan, melewati jalan yang kosong tadi, dan tiba-tiba ada beberapa kelompok laki-laki remaja, yang menggodai dia. Misalnya ini dia ngajak-ngajak pulang bareng lah, ada yang siul-siul, ada yang nggodain, dan bahkan ada yang ngajak pacaran. Like, seriously guys, ini creepy banget sih, apalagi ini malam-malam. Nah ini membuat orang ini trauma untuk jalan sendirian di jalan itu. Jadi dia trauma melewati jalan itu, jadinya dia nggak mau lewat jalan itu lagi, dan kalaupun harus lewat jalan itu, dia harus ditemani sama orang lain, yaitu temannya ataupun keluarganya. So, this kind of things that really angers me, maksudnya kayak, gue tuh sebenernya pengen ngomong nih, ke laki-laki semuanya ya, including me ya. You are your mother son. Kayak kalian punya ibu. Ketika kalian melakukan ini ke perempuan lain, misalnya kayak orang lain, especially cewek, ini kalian coba ingin deh, kalau misalnya seseorang melakukan hal yang sama ke ibu kalian. Kalau misalnya kalian ada adik perempuan atau kakak perempuan, ke saudara perempuan kalian, coba di catcall atau di apa, dia aja godain, digodain, terus ditanyain, udah tumbuh belum? Ayo kita pacaran, atau godain kita dong, dan lain sebagainya. Gimana perasaan kalian? Apa kalian cuma, oh ya nggak apa-apa lah, itu kan cuma ini apa, iseng-iseng orang doang. Really? If it were me, gue akan abisin to orang. Kayak really. Karena dia udah disrespect my mother, or my sister, or even kalau misalnya gue udah punya anak, my doctor. So, untuk kasus catcalling ini, kalau menurut gue tuh udah sangat-sangat apa ya, nggak bisa ditoleren lagi. Ini bukan perilaku yang normal. Dan ini sangat meresahkan orang-orang, especially temen-temen kita yang cewek. So, itu sih pesan gue. Dan kemudian ini sih, gue pengen ngomong ke cewek-cewek semuanya. Nggak semua cowok kayak gitu. Ada cowok yang istilahnya tuh, yang apa namanya, yang baik juga, dan yang respect woman. Tapi kayak, masih ada orang yang memang, menurut gue, favorit, dan nggak, maksudnya edukasi mengenai hal ini tuh kurang di dia. Jadi di lingkungan dia tuh masih menganggap bahwa, it's cool things to do, and it makes them man enough to do that. Padahal itu tuh bukanlah tindakan yang, yang apa namanya, yang patut dicontoh, dan itu membuat orang lain tuh, inconvenient, atau kayak uncomfortable lah. gitu. So, I think that's all. Kayak, message gue adalah satu. Kayak, every boy out there. So, please, stop doing that. Eh, memang sih kayak, kalian pasti merasa kayak, oke, I'm cool, and that's not cool at all. Oke, maybe I can, you know, catcall, mungkin, gue akan dapet jodoh. Nggak. Lo nggak akan dapet jodoh dengan, apa namanya, dengan catcall orang. Dan, coba bayangin, ketika kalian melakukan itu, misalnya, ada orang yang sama, ada orang lain melakukan, hal itu ke keluarga kalian, ke ibu kalian, ke saudara perempuan kalian, ke anak kalian, kalian gimana? Pasti kalian marah dong. So, kalau misalnya kalian nggak mau, itu terjadi di keluarga kalian, so stop that. that should. So, I think that's all. Thank you for watching, and if you have anything, to say, and if you have, catcalling experience, please, comment down below, and if you have, anything you wanna share, so comment down below, and don't forget to subscribe guys, because I'm gonna make a lot of videos, about this, kind of things, and issues, that happens in our society, so check it out, and bye-bye.